Begitu di screenshot, oh iya Ini bener, videonya video gue emang Itu adalah gue Dalam keadaan Tidak pakai apa-apa Bawahnya, vulgar Dan sedang melakukan satu hal yang tidak senonoh Penghujung tahun 2020 seakan menjadi sebuah pil pahit bagi sebagian kalangan selebriti Seperti halnya belum lama ini, beberapa artis cantik tanah air terseret namanya Lantaran diduga menjadi salah satu pemeran video syur yang heboh di masyarakat Tak lama berselang, kini publik dihebohkan oleh video ataupun foto dari artis kaligus mantan anggota DPR, yaitu Krishna Mukti Video yang viral di aplikasi Twitter ini mempertontonkan Krishna Mukti tengah melakukan suatu hal yang dianggap tak pantas Berang dengan hal tersebut Pria yang kini berumur 51 tahun ini memberikan klarifikasi kepada awak media Jadi gini, beberapa bulan yang lalu Itu HP saya Kena hack Setelah menerima Satu kode Dari orang yang aku teman saya Dia bilang dia mau bikin satu kegiatan sosial Tapi ini ada kode yang harus lo konfirmasi Nah, diokekan Nah, begitu abis gue okein kodenya Blank Ternyata itu HP gue dihack Gitu Pada tanggal 1 Desember kemarin Tiba-tiba ada laporan di Instagram gue Mas Krishna udah liat belum Ini ada, ada apa namanya Ada foto bugil Ada foto bugil, ada video Foto dan video bugil Mas Krishna Gitu Belum Gue gak punya Twitter Gue bilang gitu Nah, terus cuman coba lo kasih liat ke gue Nah, akhirnya di screenshot lah Begitu di screenshot, oh iya Ini bener Videonya video gue emang Bener, ini emang gue Gitu Cuman yang bikin Apa yang bikin aneh adalah Bahwa Setelah itu ada video lanjutan Yang gak ada mukanya Gitu Direkayasa seolah-olah Itu adalah gue Ya, dalam keadaan Tidak pakai apa-apa Bawahnya Gitu Pulgar Dan sedang melakukan satu hal yang tidak senonoh Nah Ada juga satu adegan Gitu Ada satu adegan Dimana gue lagi mandi Gitu Gue suka iseng juga kan Mandi Gitu Gue Apa Gue Apa namanya Gue videoin gitu Galeri gue itu Berarti itu bisa kemasukan Sama hacker Meski mengakui adanya cuplikan dari video tersebut Perupakan dirinya Namun artis berkacamata ini geram Dengan akun-akun yang mengunggah video itu Di aplikasi Twitter Atas dasar hal itulah Krishna Mukti membawa perkara ini Kepolda Metro Jaya Untuk segera diproses secara hukum Dan yang upload di Twitter Itu memang ada akunnya Gitu Ada fotonya segala Nah Gue gak tau ya Itu beneran dia atau bukan Gitu Tapi yang pasti Akhirnya gue berinisiatif Supaya tidak berlarut-larut Gitu Supaya tidak makin Dia makin kurang ajar Akhirnya gue berinisiatif Untuk melaporkan kejadian ini Kepada Mas Didit Lawyer saya Akhirnya ya sudah Hari ini kita laporkan Supaya Ya orang itu tidak berbuat seperti itu lagi Gini loh maksudnya Gue gak kenal siapa dia Gue gak tau siapa dia Bener gak itu akunnya juga Ada fotonya sih emang Apakah dia Setelah gue teliti-teliti juga Gue gak kenal orang ini kan Maksudnya lo mengapain sih Apa Upload-upload foto gue kayak gitu Bikin-bikin Bikin-bikin adegan Seolah-olah itu gue Maksudnya tuh apa Gitu loh Gue tuh Gue kan gak pernah Jahatin lo Gue kenal juga enggak Gitu Nah maksudnya Kenapa Salah gue apa Amal lo Gitu Nah itu maksudnya Jadi ya jangan jahat gitu dong Gitu ya kan Malah beritanya simpang siur Mendingan gue inisiatif deh Hari ini Gue ke Polda Sama lawyer sekalian Biar jelas semuanya Kita kasih tau Ke teman-teman media Ke masyarakat juga Yang banyak bertanya Bahwa itu adalah Bukan saya Sampai jumpa di video gue Terima kasih.